Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kawan-kawan Di video kali ini Kita akan menjelaskan tentang suatu hal yang Kita anggap itu memang sepele ya Tetapi sebagian diantara kita masih kebingungan Apa sih yang dimaksud dengan poros Nah disini kita akan membahas Yang akan kita jelaskan tentang poros Pada media tanam Selalu kita dengar Tetapi inilah penjelasannya Poros itu kawan adalah suatu keadaan media Dimana dia memiliki suatu kerenggangan Sehingga drenase pada media tanam itu Akan lebih baik Karena dengan media yang poros Dimana tanaman tersebut Hanya mencukupi kelembaban di dalam media Tetapi tidak membiarkan air terlalu lama menggenang Itulah yang dimaksud dengan poros Bagaimana cara kita untuk mengetahui media yang poros itu Dengan cara penyiraman Nah seperti ini kawan-kawan Coba kita perhatikan media yang poros Dengan media yang padat Baik disini kita menjelaskan Sedikit aja ya Tentang poros itu Dia apabila disiram Maka air tidak menggenang pada media Dan kemudian Dilihat air akan segera meresap Kita siram seperti ini kawan Coba kita perhatikan air itu akan segera meresap Ke media tanam Tidak terlalu lama Menggenang Coba kita perhatikan nih Dengan siraman Nah dengan drenasi yang seperti ini Biasanya Tanah akan menyerap lebih sempurna Dibandingkan dengan media yang cukup padat Kita lihat air segera Kita lihat segera hilang itu dia dari permukaan Kemudian meresap ke tanah Lalu kalau seandainya kita menyiramnya Agak banyak Maka air tersebut akan segera sampai ke bawah pot Ataupun Ke bagian bawahnya dapat dilihat Nanti airnya akan segera turun ke bawah Nah dilihat nih kawan-kawan Ini air yang sudah sampai ke bawah Jadi dalam keadaan seperti ini Media tanam tidak akan menggenang air Akan tetapi Air tersebut Akan segera Maksudnya ke bawah Turun Tetapi media tanam ini Cukup untuk mendapatkan kelembabannya Kita lihat lagi dengan media yang padat Ini kita perhatikan Nah ini yang kedua yaitu media yang cukup padat Jadi media yang cukup padat ini Dapat kalian lihat Kawan-kawan lihat bahwa Air yang kita siram tadi tidak langsung turun ke bawah Tetapi dia menggenang Maka ini dapat Dipastikan kalau Media tanam kita ini sudah cukup padat Padahal ini masih dalam polybag Seharusnya kan rongganya lebih Lebih Banyak Akan tetapi karena dengan media yang padat Air lambat turun Kita tunggu cukup lama Akan tetapi air tersebut Lambat turunnya Ini kawan-kawan Nah Ini biasanya perkembangan akar Di media yang seperti ini Tidak begitu cepat Dalam berkembang Karena apa? Karena media tersebut Kurang dalam porositasnya Sehingga akar itu Untuk menembus tanah Ataupun media tanam itu Bisa dikatakan agak sulit Kita menunggu cukup lama nih Hampir 1 menit Tetapi air masih menggenang Ini berarti media telah padat Oke Lalu apa kelebihan dan kekurangan Dari media yang poros Dan media yang padat Dari kelebihan media yang poros Tadi kawan-kawan Tentunya kita semua juga tahu Bahwa Media yang kita Siapkan Di tabu lampot ini Karena tidak begitu menahan air cukup lama Tentu Air tersebut Tidak bertahan lama dalam media Sehingga Media akan cepat kering Dan kemudian Tanaman tersebut Bisa jadi Dehidrasi Yang dapat kita lihat Dari daunnya yang telah layu Ataupun mudah sekali layu Seperti ini Kita lihat Daunnya Ini layu kawan-kawan Sebab apa Sebab media yang poros Membutuhkan penyiraman Yang cukup rutin Ya Penyiraman berkala Dan Dia harus disiram Selalu Tidak seperti media yang padat Coba kita lihat media ini Ini sangat poros Nah Air langsung hilang Berarti Dibalik kelebihan Dari media yang poros Kalaupun dia baik Dalam sirkulasi airnya Ataupun drenasinya Akan tetapi Harus sering disiram Sebab apa Sebab Dia akan lebih cepat kering Dibandingkan Dengan media yang cukup padat Jadi kawan-kawan Kalau seandainya Disini ada buah Ataupun ada bunga Maka harus dijaga terus Kelembabannya Sering disiram Agar buah Ataupun bunga tersebut Tidak rontok Seperti ini Nih Jadi Tidak mendapatkan Cukup air Dia akan merontokkan Buahnya Bunganya Ataupun bahkan Sebahagian daunnya Namun Kelebihan yang lain Kelebihan yang lain Yaitu Media yang poros ini Apabila di musim hujan Dia Akan Menjaga Kelembaban Medianya Dia harus selalu Untuk disiram Kalau seandainya media yang padat Ada kelebihan Di media yang padat Yaitu Kelembaban medianya Benar-benar terjaga Akan tetapi Sangat kalah Ketika di Musim penghujan Sebab Karena saking banyaknya Air Yang Menggenangi Media tanam Akan menyebabkan Busuk akar Seperti ini contohnya Ini adalah Suatu Penyakit Yang Harus kita waspadai Kawan-kawan Yaitu Busuk akar Karena Kalau sudah akarnya Membusuk Ikut batangnya juga Membusuk Maka pada saat itu Tanaman Kadang Tidak bisa Untuk diselamatkan Jadi Dengan media yang padat Ini adalah Kekurangannya Yaitu ketika Di musim hujan Ataupun kita terlalu sering Dalam penyiramannya Kalau seandainya Di musim Kemarau Dia cukup Menjaga kelembaban Akan tetapi Ketika di musim hujan Nah disitu bahayanya Ya Jadi Harus Kita ketahui Perbedaan Dari kelebihan Media yang poros Dan media Yang padat Oke Disini kawan-kawan Tentu Tidak semua Tanaman Membutuhkan media Yang padat Kemudian Tidak pula Seluruh tanaman Membutuhkan media Yang poros Maka kita harus ketahui Tanaman mana Yang harus kita berikan Pada media yang poros Dan tanaman mana Pula Yang harus kita mediakan Pada media yang padat Biasanya Kita dapat melihat Di suhu Di apa namanya Negara iklim Seperti Indonesia Membutuhkan Tanah yang cukup padat Akarnya kuat Seperti pohon mangga Dan di sebagian Negara lain Seperti Thailand Dia butuh Media yang cukup padat Akan tetapi Ketika kita berjumpa Dengan tanaman Yang datangnya Dari Perancis kah Atau dari Arab kah Maka dia membutuhkan Media yang poros Kenapa Karena Disana Selain iklimnya Yang panas Kemudian Untuk curah hujannya Tidak sama Seperti Di iklim Indonesia Nah Begitu kawan-kawan Kenali tanaman kita Sehingga kita mengetahui Butuhkah dia Untuk poros Ataupun tidak Oke Terima kasih Yang sudah menonton Mudah-mudahan Tentunya ada manfaatnya Buat kita semuanya Dan Mudah-mudahan Yang belum like Atau subscribe Tolong di subscribe Dan di like Begitu juga komen Apabila ada Yang ingin disampaikan Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh